Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen sumatif semester 2 IPA SMP kelas 7. Nah, di sini soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah A, reproduksi dan perkembangan. Jadi ini kan dalam bentuk bunga. Nomor 2, seorang peserta didik ingin membuktikan bahwa sebuah objek yang ia temukan adalah makhluk hidup. Yang melakukan pengamatan terhadap objek tersebut menggunakan miskroskop. Ciri yang ingin ditemukan oleh peserta didik tersebut adalah yaitu C, tersusun atas sel-sel karena dia kecil. 3. Klasifikasi makhluk hidup sangat bermanfaat untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Penjelasan berikut yang mendukung pernyataan tersebut adalah B, klasifikasi makhluk hidup berguna untuk menentukan kekerabatan antar makhluk hidup. Nomor 4, nama sayuran kangkung mungkin hanya dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, agar dapat dikenal oleh seluruh dunia, maka perlu adanya nama ilmiah untuk makhluk hidup. Jika seorang peserta didik menuliskan nama ilmiah kangkung adalah Ipomoea aquatica, kesalahan penulisan tersebut adalah berarti ini enggak boleh besar ya, ini huruf kecil dan dimiringkan. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah C, kata kedua harus diawali dengan huruf kecil. Nomor 5, perhatikan nama ilmiah kedua organisme berikut. Kedua organisme tersebut berada pada tingkat takson... yang sama tetapi berbeda. Berarti nomor 5 itu yang berbedanya adalah jenus dan spesies. Terima kasih. Terima kasih.